Intro Halo Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Lines Talk Dialog Siang Khas Berita 1 dan kali ini kita akan membahas topik pentingnya kesadaran akan penyakit diabetes dan nantinya kita akan menghadirkan narasumber Dr. Johannes Purwoto dari Rumah Sakit Siloam namun sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berita berikut ini Hari Kesehatan Sedunia yang Jatuh pada 7 April diperingati secara serius oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan tema yang diusung WHO adalah Beat Diabetes sebuah pernyataan yang mengajak dunia untuk bersama-sama memerangi diabetes data WHO menyatakan diabetes melitus atau kencing manis merupakan penyakit kronis dengan beban tinggi Diabetes bahkan disebut sebagai epidemi global yang menghantam negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah Bagi kita yang tinggal di Indonesia sudah saatnya untuk waspada terhadap diabetes Pasalnya, kawasan Asia Tenggara menjadi tempat jumlah penerita diabetes terbanyak di dunia WHO menyatakan dari 3,7 juta kematian akibat diabetes di seluruh dunia lebih dari seperempatnya terjadi di Asia Tenggara Sementara itu, Perkumpulan Endokrinologi atau PERKENI memperkirakan jumlah penerita diabetes di Indonesia mencapai 9,1 juta orang pada tahun 2015 Tingginya angka ini menyebabkan Indonesia berada di peringkat kelima negara dunia dengan pengidap diabetes terbanyak Ironisnya, WHO menyatakan hampir separuh dari 96 juta penyandang diabetes di seluruh dunia tak mengetahui bahwa mereka terkena diabetes Oleh karena itu, WHO memandang perlunya pentingnya penyebaran informasi terkait faktor risiko diabetes Terutama soal gaya hidup masyarakat yang semakin tidak sehat Dengan tingginya resiko mengidap diabetes, sudah saatnya masyarakat Indonesia sadar bahwa diabetes adalah penyakit berbahaya Namun bisa dicegah dengan gaya hidup sehat dan melakukan deteksi dini Sehingga Anda tidak perlu mengajukan pertanyaan ini Jangan-jangan, saya diabetes Iya, dan langsung saja kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir Terima kasih Dr. Johannes Purwoto, spesialis penyakit dalam konsultasi endokrinologi, metabolisme, dan diabetologi Selamat datang Dr. Johannes, kita berbicara mengenai pentingnya diabetes Mengingat tema yang diusung oleh WHO sendiri adalah diabetes Nah, yang saya mau tanyakan adalah kenapa kemudian ini menjadi satu concern yang sangat penting Seberapa parahkah penyakit diabetes ini dan menyerang berapa banyak sih warga negara khususnya di Indonesia sendiri, Dr. Johannes? Iya, selamat siang, pemirsa berbahagia Saya ingin menyampaikan bahwa ada peningkatan data, peningkatan data jumlah dari penyandang diabetes setiap saat di Indonesia maupun di seluruh dunia Peningkatan tersebut berjalan terus-menerus, bahkan lebih cepat daripada yang diperkirakan Seperti tadi data dikemukakan sudah hampir 10 juta seluruh penduduk di Indonesia Berarti sebesar penduduk DKI Jakarta saat ini di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke Itu adalah jumlah yang sangat besar Kedua adalah bahwa penyakit diabetes adalah penyakit yang seringkali tidak disadari Oleh penyandaritanya, oleh lingkungannya, bahkan oleh dokternya Hingga suatu saat bergejala, berarti penyakit diabetes sudah parah Atau jika diperiksa gula darahnya dalam suatu prosedur screening misalnya Pemeriksaan darah rutin atau pemeriksaan darah penyari Ketiga adalah bahwa diabetes itu adalah seperti sekarang topik yang lagi Trend adalah investasi Setiap saat orang bicara di televisi tentang investasi Investasi misalnya investasi properti diharapkan nanti setelah 1 tahun berbunga Kemudian berbuah, setelah 10 tahun berbuah lebih besar lagi Dan itulah diabetes di tubuh manusia Persis, diabetes adalah investasi Jadi seseorang yang menyandang diabetes itu sebetulnya investasi Tapi investasi dalam arti yang kurang baik Jadi diabetes pada tahun ini nanti setelah 1 tahun kemudian nanti dia akan berbunga Bunganya adalah dalam bentuk komplikasi Dalam bentuk komplikasi di seluruh tubuh Karena komplikasinya menyerang pembelu darah Pembelu darah ada di seluruh tubuh seperti di gambar ini Maka seluruh organ tubuh dari otak, mata, jantung, ginjal, organ reproduksi Juga pembelu darah dan syaraf kaki Semua bisa kena Sehingga menimbulkan kerusakan di seluruh tubuh atau sistemik Dan kerusakan itu bisa muncul cepat, bisa muncul lambat, bisa kita cegah Nah nanti kita akan bahas bagaimana cara mencegah komplikasi tersebut Tapi jika diabetes tersebut dibiarkan, maka dia akan menjadi seperti induk Nanti dia akan beranak-pinak menjadi ditambah darah tinggi, ditambah ginjal, jantung Yang berisiko dokter ya? Yang berisiko, yang akan makin mengganggu kehidupan seseorang Merusak kualitas hidupnya Kemudian membuat seseorang menjadi lebih bergantung kepada obat-obatan Kemudian bisa membuat seseorang tidak mampu bekerja optimal Bahkan bisa harus berhenti bekerja Harus cuci darah misalnya kalau kena ginjal Dan bahkan bisa menyebabkan kematian Jika tidak ditatal laksana dengan baik Nah artinya kita perlu mengenali nih diabetes itu sendiri Diabetes itu kan kalau yang sering kita dengar Itu ada beberapa macam jenisnya atau tipenya Nah sebenarnya itu tipenya apa saja sih dok? Dan mengapa atau dari usia berapa orang bisa menderita itu? Apakah memang karena gaya hidupnya? Atau itu memang sudah dari lahir seperti itu? Atau bagaimana dokter Johannes? 95% lebih penyandang diabetes di dunia adalah tipe 2 Kenapa disebut tipe 2? Karena dia lebih dulu, maaf, lebih belakang disadari Waktu itu lebih dahulu dikenal tipe 1 Yaitu yang harus tergantung pada injeksi insulin Itu adalah yang, tipe 1 adalah yang jika tidak dapat insulin Itu bisa mengalami komplikasi dalam waktu singkat Bahkan bisa mengalami kematian dalam waktu singkat Jika tidak diberikan insulin Itu masalahnya lebih ke karena pankreasnya? Pankreasnya tidak dapat memproduksi insulin total atau hampir total Sehingga ditergantung Dari kecil, datang dari lahir atau bagaimana? Sebagian besar daripada kasus yang tipe 1 Ini adalah dari anak-anak Bahkan bisa dari bayi atau remaja Jarang pada orang dewasa, bukan tidak ada Tetapi tipe 1 yang menakutkan ini Hanya didapatkan pada kira-kira kurang dari 5% Dari seluruh diabetes Sebagian besar, 90% lebih adalah diabetes tipe 2 Yang dapat diobati dengan, tanpa obat Yaitu diet, olahraga Kemudian baru obat-obatan juga perlu Nah, itu yang lebih sederhana sebetulnya Tetapi jangan sekali-sekali dipandang rendah Oke, baik Dr. Johanes, kita masih akan mengupas Mengenai diabetes itu sendiri Biar pemirsa kita juga lebih sadar Untuk pemeriksaan kesehatan mereka Di segmen berikutnya Pemirsa Tetaplah Bersama Kami di Landstock Pemirsa Tetaplah Bersama Kami di Landstock